Pemirsa masih di Tabalong hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong menggelar BIMTEK Pengimbasan Kurikulum Merdeka kepada puluhan guru jenjang SMP pada Senin 25 November 2024 di Aula SMKN 1 Tanjung. Bimbingan teknis pengimbasan implementasi kurikulum merdeka yang dikelar di Stikbud Tabalong melalui bidang pembinaan SMP ini diikuti sekitar 61 guru SMP di Tabalong. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada para guru terkait apa itu kurikulum merdeka sehingga pemahaman antara para guru di daerah dan juga kebijakan pemerintahan pusat dapat selaras. Saat wawancara usai membuka kegiatan, Kepala Stikbud Tabalong Tony Marwan menjelaskan bahwa selain untuk menyamakan persepsi terkait apa itu kurikulum merdeka, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mengukur sejauh mana pemahaman para guru terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Kepala Stikbud Tabalong ingin mendapatkan empat balik informasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Satuan Pendidikan. Nah sehingga apabila di sana-sini masih terjadi kekurangan atau ada kekeliruan terkait pemahaman konsep-konsep yang sudah ada dalam produk-produk di dulu, nah ini sama-sama kita perbaiki. Karena mumpung kita masih punya waktu hari ini dan ke depan untuk melakukan pembenahan, pelayanan pendidikan seoptimal mungkin dan berkualitas di Satuan Pendidikan. Sementara itu, fasilitator penguatan implementasi kurikulum merdeka daerah Kabupaten Tabalong, Sofiani mengatakan, dalam kesempatan ini para peserta akan diberikan berbagai materi, yakni diantaranya terkait pemahaman tentang kurikulum merdeka, capaian pembelajaran, serta rencana pembelajarannya akan diterapkan di kelas. Setelah kegiatan ini, diharapkan peserta dapat memperoleh ilmu tentang implementasi kurikulum merdeka, di mana mereka akan membawa ke sekolah masing-masing setabalong dan dapat menerapkan kurikulum merdeka ini, terutama dalam pembuatan rencana perkebelajaran, pelaksanaan kelima, pelaksanaan komunitas belajar, dan juga bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Diketahui, Kabupaten Tabalong sejak beberapa tahun terakhir mulai melakukan penerapan kurikulum merdeka secara bertahap. Hingga saat ini, implementasi kurikulum merdeka Kabupaten Tabalong berada di angka 96,55 persen, atau hampir seluruh Satuan Pendidikan di Kabupaten Tabalong telah menerapkan kurikulum merdeka. Maria Ulfah, TV Tabalong melaporkan.